Hai semuanya, Sluxy here. Hari ini seperti biasa aku bakalan reviewin makeup baru lagi kali ini dari Mars Willow. Jadi si Mars Willow juga nggak mau ketinggalan pas 12-12 dia juga launching produk barunya. Dan aku ada dua produk barunya di sini yaitu eyeliner sama lip cream-nya. Oke kalau gitu kita langsung mulai aja. Berhubung ini adalah akhir tahun makanya si brand itu kayak berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk baru mereka. Salah satunya Mars Willow. Cuman kemarin dari Mars Willow aku ambil tiga produk aja. Yang dua ini dia lip cream terbarunya. Yang satunya lagi ini eyeliner-nya. Untuk lip cream-nya ini dia namanya Kiss Bar. Jadi Mars Willow Kiss Bar. Ini packaging-nya gemes banget kayak kalau kalian beli coklat atau beli permen gitu bungkusannya. Terus ini dia juga ada keterangannya ada vitamin E-nya. Sebenernya dia punya berapa warna ya kemarin? 6 warna kalau nggak salah. Cuman aku ambil dua aja karena aku cuman pengen tau aja kualitasnya kayak gimana. Mungkin nanti bakalan ada yang bikin swatch full semua warnanya. Tapi aku nggak aku cuman ambil dua warna aja yang mocha sama yang dark choco. Selanjutnya ini produk eyeliner-nya. Ini juga sebenernya aku baru pertama kali nyoba eyeliner dari Mars Willow. Ini tuh yang liquid liner dark choco juga. Jadi kayaknya dia ngeluarin yang seri coklat-coklat kayak gitu. Oke kalau gitu kita langsung buka aja. Ini kayak kalau kalian mau buka bungkus permen, bungkus cemilan. Nah tuh bedanya di dalamnya bukan coklat tapi lip cream. Ini yang warna mocha. Terus yang satu lagi ini yang dark choco. Untuk kemasannya sendiri dia kayak dope gitu ya. Dan ini isinya sekitar 2 mili aja. Jadi cukup dikit. Untuk yang mocha ini warnanya dipastikan warna nude. Oh dia wanginya kayak wangi coklat sebenernya. Cuman coklatnya tuh kayak terlalu banyak bahan kimianya gitu. Ngasih kecium yang aroma-aroma kimianya. Ini untuk yang mocha-nya dia kayak gini. Nude agak pink gitu warnanya. Terus untuk yang si dark choco. Oke untuk yang dark choco aku kira dia bakalan coklat banget gitu. Oh no. Ternyata dia nggak coklat sama sekali. Ini malah kayak apa ya. Agak orange gitu kalau dilihat. Tuh. Next produk selanjutnya yaitu liquid eyeliner-nya. Ini dia nggak ada packaging dusenya gitu. Cuman di plastik webin aja. Dan ini warnanya coklat. Coklatnya agak gelap gitu. Untuk di aplikasiinnya dia cukup gampang. Cuman ini kayak apa ya. Lumayan cair gitu menurut aku. Oke kalau gitu aku bakalan pake dulu eyeliner-nya kayaknya. Karena ini aku udah make up mata. Cuman belum pake eyeliner. Oke kita langsung pake aja. Nah ini aku deketin jangan kaget. Aku coba gambar eyeliner pake si Mars Willow ini. Oke sejauh ini kayaknya dia lumayan gampang di aplikasiinnya. Karena si aplikatornya sendiri dia lumayan kokoh gitu tuh. Jadi kalian gampang mau gambar mau tebal ataupun mau tipis. Tapi dia kayak agak sedikit cair gitu menurut aku. Dan ini warnanya apa ya. Dia nggak glossy banget. Ya. Dia nggak terlalu glossy gitu. Dan aku lumayan suka. Cuman kalau dilihat sekilas ini emang kayak hitam ya warnanya. Tapi kalau dilihat lebih deket sih. Ya ini nggak terlalu hitam. Karena dia warnanya warna coklat. Oke untuk eyeliner-nya menurut aku dia lumayan gampang di aplikasiin. Terus warnanya juga apa ya. Nggak terlalu yang glossy gitu. Cuman emang apa ya. Ini kalau dilihat sekilas sih masih kayak hitam gitu. Nggak terlalu yang kelihatan coklat. Mungkin karena dia warnanya dark brown. Jadi ini nggak terlalu kelihatan coklat. Malah kalau dilihat sekilas sih kayak warna hitam gitu. Nah kebetulan aku punya nih lip krimnya si Mars Willow yang versi sebelumnya. Aku pengen perbandingin. Karena sejujurnya aku belum pernah pakai juga ini lip krimnya. Ini wanginya nggak terlalu yang secoklat tadi ya. Oke. Aku tahu perbedaannya antara lip krim dia yang sebelumnya. Sama yang series coklat ini. Tapi mari kita pakai dulu. Untuk yang warna mocha dia warnanya. Oke. Untuk yang mocha dia warnanya kayak gini. Ini warna yang orang banyak cari. Kayak nude pink gitu. Setelah dipakai ini kerasanya di aku. Apa ya. Lumayan agak kering sih ya. Ternyata. Dan aku kayak kurang suka sama si baunya. Karena kayak terlalu nusuk gitu pas di aplikasiin. Tapi pas udah kering dia nggak. Ini kita coba. Dia udah transfer through. Oke next aku bakalan pakai yang warna dark choco. Untuk yang dark choco. Oke ini untuk yang dark choco. Ini tuh sebenarnya lebih ke nude juga mungkin ya. Tapi nude yang orange gitu. Aku kira dia bakalan warna coklat gelap sesuai sama case-nya. Ternyata nggak. Dia warnanya kayak gini. Dan menurut aku si lip cream yang tipe-tipe kayak gini itu dia nggak terlalu yang long lasting banget. Karena dia tadi pas di swipe juga lumayan kayak agak tipis gitu. Aku bakalan ngebandingin sama yang si Mars Willow yang versi dulu. Apakah dia sama aja atau nggak. Ini aku bakalan hapus dulu nih yang warna dark choco-nya. Oke ini Mars Willow yang lip cream sebelumnya. Ini yang melting matte. Aku yang 107. Warnanya mirip sama yang ini ya. Yang tadi si mocha. Cuman ini agak lebih mau sedikit. Oke setelah aku pake si Mars Willow yang melting matte ini. Dia ternyata teksturnya lebih creamy sedikit dibandingkan sama yang si kiss bar ini. Terus kerasanya untuk yang si melting matte ini juga sama ya. Masih kayak kerasa kering gitu bibirnya. Jadi saran dari aku kalau kalian mau pake lipstick-lipstick dari Mars Willow ini. Kalian mending pake lip serum dulu atau lip balm dulu sebelumnya. Karena ini lumayan kering di bibir aku. Terus untuk yang si melting matte ini emang dia lebih pigmented gitu. Dan dia lebih kerasa. Kalau kalian lagi pake lip cream gitu ya. Rasa agak berat dikit. Cuman kalau yang si kiss bar emang dia lumayan ringan. Tapi masih kerasa kering gitu. Dan biasanya kalau tipe-tipe lip cream kayak gini. Ini kalau kalian makan makanan yang ada minyaknya. Ini bakalan langsung hilang gitu di tengah-tengahnya. Cuman untuk dibersihinnya sih menurut aku ini gak susah ya. Ini aku bakalan liatin. Untuk ngebersihinnya ini pake micellar water juga udah langsung keangkat. Jadi gak perlu pake yang ada oilnya. Terus untuk si eyelinernya sendiri. Ini dia mengklaim katanya waterproof. Tapi menurut aku dia emang waterproof. Ini aku bakalan semprotin. Si eyelinernya. Nah dia waterproof selama kalian gak ngegosok. Jadi kalau cuman dilewatin air doang. Dia bakalan stay. Tapi kalau ada air terus kalian gosok-gosok gitu. Nanti lama-kelamaan dia bakalan hilang. Tuh. Kan. Dia bakalan hilang. Jadi saran dari aku kalau kalian pake ini. Terus kena air. Jangan digosok-gosok. Karena dia gampang banget hilangnya. Tuh. Jadi kesimpulannya untuk produk terbaru dari Mas Willow ini. Untuk lip creamnya kemarin aku beli dengan harga diskon. Rp12.500an sih. Menurut aku masih lumayan worth. Tapi ternyata harga normalnya dia sekitar Rp29.900. Menurut aku untuk harga Rp29.900 dengan kualitas lip cream yang kayak gini. Isinya juga cuman 2 mili. Si masih agak kemahalan ya. Tapi ya semoga aja nanti ke depannya si Mas Willow ini bakalan diskon lagi. Tapi untuk packagingnya ini beneran lucu banget gitu. Apalagi kalau kalian mau bawa-bawa di poch gitu. Terus untuk eyelinernya sendiri juga ini emang gampang di aplikasiinnya. Terus juga dia gampang untuk dibersihinnya. Karena kadang ada eyeliner yang agak susah gitu dibersihinnya. Cuman kalau kalian mau pake eyeliner ini buat berenang atau hujan-hujanan sih. Aku gak saranin ya. Karena dia emang waterproof. Tapi kalau smudge proof kayaknya enggak. Oke kayaknya itu aja review aku tentang produk terbaru dari Mas Willow ini. Nanti aku tulis linknya di bawah kalau kalian mau beli. Makasih yang udah nonton. Makasih yang udah subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.